Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini Mas Daus akan membawakan cerita horor dengan judul akibat perjanjian setan cerita ini ditulis oleh Ed Om Ras Oke seperti biasa sebelum kita akan ceritanya bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita dari channel kami Terima kasih langsung saja kita ke ceritanya sejak pertama aku menghijakan kakiku di desa itu perasaan was-was takut selalu membayangiku terlebih setelah kulihat hamparan makam anak kecil dan bayi-bayi tak jauh dari ujung desa tersebut Hai benarkah yang dikatakan dirah kalau anak-anak itu ditumbalkan Hai hari sudah sangat larut ketika aku tiba di salah satu terminal bus malam itu udara sangat dingin suasana di sekitar luar terminal juga sudah sangat sepi aku duduk di bangku panjang di terminal itu helaan nafasku berbaur dengan deru angin yang mulai berisik di sekitarku kucoba membuka tas untuk mengambil selembar sarung agar udara dingin malam itu tidak terlalu menyiksaku mata ini rasanya sudah sangat mengantuk tapi aku tak berani untuk tidur takut jika ada orang-orang jahat yang mengambil barang-barangku dari kejauhan aku melihat seorang berjalan terpincang-pincang sambil menenteng sesuatu Hai apa mungkin itu orang yang datang untuk bekerja di terminal atau hanya sekedar orang mabuk Hai tiba-tiba aku teringat cerita temanku Dira hai 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 oke kita beralih ke sudut pandang Dira dan samudera Hai yakin kamu tanya Dira pada samudera yang tengah membereskan kameranya ya aku rasa kuburan yang ada di desamu itu bagus untuk didokumentasikan jawab Sam Dira mengelah nafas panjang wajahnya nampak tidak setuju dengan jawaban Sam Hai butuh waktu berhari-hari agar kau bisa sampai ke desa itu Sam menurutku kesana bukanlah hal yang benar di terminal TI kau harus menunggu sampai pagi baru bisa lanjut ke desa pertama Hai syukur-syukur kalau kau tiba di sana subuh tapi kalau kau tiba di sana malam atau sore kau terpaksa harus menunggu sampai pagi berikutnya untuk turun ke desa pertama kata Dira Hai Hai memangnya kenapa harus pagi bukankah bahwa sore juga masih terang tanya Sam tidak akan ada orang yang mau mengantar musam jalanan ke desa pertama itu sangat sulit dilewati apalagi di terminal itu kalau sudah malam hari tidak akan ada orang di sana karena dulu pernah ada cerita kalau penjaga terminal tewas dibunuh oleh orang yang tidak dikenal dan semua uang dan barang berharga lainnya diambil habis jawab dirah Hai tapi aku penasaran dir dan jika aku berhasil mendokumentasikan kuburan-kuburan anak-anak kecil itu kemungkinan aku bisa jadi orang terkenal wajahku akan terpampang di koran-koran lokal apalagi kalau aku bisa menguak semua cerita asli dari sana aku yakin Hai pasti akan banyak produser-produser yang mau menfilmkan perjalananku ujar samudera dengan wajah yang sangat cerah Hai Dira menggeleng Hai aku tidak setuju kau kesana Hai aku yang dari kecil dibawa pindah dari sana saja sudah tidak ingin mengijakan kakiku ke desa raja hanam itu lagi bentar dirah kau terlalu tinggi menghayal Sam tidak akan ada orang luar yang percaya dengan ceritamu lanjut dirah Hai jika memang nanti tak ada yang tertarik dengan apa yang aku dapat dari desa itu aku tidak mengapa gagal tapi setidaknya aku pernah berusaha bala samudera membentak Hai aku menyesal menceritakan semuanya pada musam teriak dirah lalu melangkah pergi meninggalkan Samudera Hai Oke kita beralih sudut pandang Samudera ditermilang Hai kilas ingatanku sebelum pergi melintas diingatan sesaat aku kembali melihat ke seseorang yang tadi kulihat berjalan ke arahku dek jantungku seketika berdegup tak karuan orang yang aku lihat sudah tidak ada di sana apalagi ini hanya delusi aku mencoba memukul-mukul kepala aku untuk segera menyadarkan diri ini dari ketakutan beberapa saat kemudian aku kembali tenang itu hanya orang gila hanya orang gila gumamku mencoba menghilangkan ketakutan aku kembali menoleh kiri dan kanan berharap ada seseorang yang bisa diajak mengobrol namun terminal itu begitu sepi hanya dengungan nyamuk dan jangkring yang terus bernyanyi di sekitar tanaman aku mengeluarkan sebilah rokokku namun saat sebatang rokok sudah ku selipkan di bibir ternyata koreknya hilang entah dimana aku mendengus kesal kala itu berpacu dengan ketakutan aku mengambil alkitab yang ku bawa di dalam tas kupeluk alkitab itu berharap delusi ku menghilang akan tetapi suara-suara tawa di kejauhan tiba-tiba saja terdengar riuh gelak tawa itu membuatku hampir menangis sekitar pukul empat dini hari orang-orang yang bertugas di terminal mulai datang diiringi oleh para pedagang di terminal itu aku tersenyum akhirnya setelah sekian lama menunggu dibacu ketakutan tadi aku bisa bernafas lega sekarang mau kemana kok sudah ada di sini subuh-subuh begini tanya seorang penjaga terminal mau ke desa es pak jawabku singkat sambil tersenyum lelaki berusia empat puluh tahunan itu mengerutkan keningnya memangnya tujuanmu kesana untuk apa tanya penjaga terminal emm sebenarnya sebenarnya saya ingin ke desa depak ada yang harus saya cari tahu di desa itu jawabku terbata-bata begini bukannya saya melarang tapi kalau tujuanmu hanya sekedar bermain-main lebih baik urungkan niatmu itu warga desa itu sangat sensitif dengan orang-orang baru kau pasti akan diusir sebelum kau sampai sana ujar si penjaga terminal Hai maaf pak bukannya saya tidak percaya tapi saya rasa warga desa itu tidak seburuk yang Bapak katakan jawab Samudera Hai itu terserah kamu kalau mau lanjut ya silahkan saya memberi tahu apa yang saya tahu tidak kurang dan tidak lebih Hai satu hal lagi ini Kalimantan kepercayaan orang-orang di sini bukan untuk dipermainkan ujar si penjaga terminal sembari berjalan menjauhi Samudera saat pagi telah tiba Samudera mencari-cari warung nasi di sekitar terminal perutnya sudah sangat lapar saat itu buk pesan nasinya seporsi sama teh hangat ya kata Samudera memesan makanan saat berada di salah satu warung nasi sama letakkan tasnya dengan sangat hati-hati di atas bangku di sebelahnya seorang laki-laki berambut gondrong acak-acakan duduk tak jauh darinya lelaki itu nampak memperhatikan gerak-gerik Sam Sam yang sadar diperhatikan langsung melemparkan senyum dan mengangguk ramah mau kemana tanya lelaki itu yang dari logat suaranya bukanlah berasal dari pulau Kalimantan mau ke desa D jawab Sam singkat sama siapa tanya lelaki itu lagi sendirian Kak Em Om Eh Mas Eh jawab Sam gelagapan jawaban Sam malah mengundang gelag tawa si lelaki gondrong Hai saya ini asli Kalimantan cuma sudah 15 tahun di Jawa Oh iya kenalkan aku Ipul nama lengkapku Muhammad saat Saiful Hadi bijoyo ujar si lelaki gondrong saya Sam mudra Hai anak mana tanya Ipul beraukah eh Mas jawab Sam wah jauh sekali dari Kalim ke sini memangnya mau cari apa di desa D ujar Ipul nampak terkejut saat mengetahui Sam dari mana mau menguak cerita misteri di sana Kak Em Mas Kak Mas Kak Mas risih aku panggil saja aku Ipul lagian aku belum pernah nikah sama kakakmu ujar Ipul dengan nada bercanda ini makanya ujar si ibu pemilik warung memotong pembicaraan mereka berdua terima kasih eh coba jelaskan lebih detail memangnya cerita misteri apa yang mau kau kuat di sana hantu selendang hantu janji atau apa ujar Ipul kembali bertanya pesugihan yang menumbalkan bayi-bayi baru lahir bisik Sam sambil mengunya nasinya apa masa ada cerita seperti itu tanya Ipul hampir tersedak kopinya ujar Sam seraya menutup mulutnya mungkin aku terlalu lama dirantau jadi tidak tahu menau tentang cerita itu kapan kau berangkat apa aku boleh ikut kebetulan aku punya pickup kata Ipul sambil tersenyum samudera mengerjapkan matanya bagaimana ya masalahnya emm aku tidak enak untuk mengatakannya katakan saja ada apa kau tahu aku juga sangat penasaran dengan kebenaran ceritamu itu aku emm kita itu berbeda haha bicara apa kau ini sudah jelas kita berbeda berbeda dari segi usia wajah dan bentuk tubuh jawab saja jangan bertele-tele apa aku boleh ikut agamamu dan agamaku berbeda aku takut jika kau berteman denganku akan merusak imanmu astaga kau ini dasar bocah gemblung apa di sekolahmu kau tidak diajari toleransi perbedaan itu hal yang wajar berteman dengan siapapun tidak masalah ujar Ipul seraya menepuk pundak Sam samudera mengurut-ngurut tenggorokannya karena tanpa sengaja ia menelan tulang ikan pedah karena tepukan keras dari Ipul ini minum dulu ujar Ipul sembari memberikan air putih pada Sam bagaimana apa aku boleh ikut tanya Ipul lagi iya kalau kau mau mengapa tidak jawab Sam sambil tersenyum rasa sakit di tenggorokannya masih terasa lalu Ipul mengambil nasi dari piring Sam dan mengumpalkannya setelah nasinya berbentuk bulat Ipul menyuruh Sam langsung meneguk nasinya tanpa dikunyah agar tulang ikan yang menyangkut di tenggorokan Sam melekat pada nasi dan benar saja rasa sakit akibat katulangan atau tulang ikan pada tadi sudah hilang terima kasih ya terima kasih ya ucap Sam setelah makan dan membeli beberapa bungkus indomie mereka berdua pun pergi ini pick upku tunggu kamu yakin tahu jalan menuju desa itu iya sebenarnya itu bukan desa lagi pula dulu tempat itu tidak termasuk ke dalam daftar desa yang ada di kabupaten ini loh kalau bukan desa apa namanya disana memang banyak orang yang tinggal tapi tidak sebanyak desa sungguhan orang-orangnya pada pindah ke desa-desa yang lebih maju ya sudah lah daripada aku rugi lebih baik kita langsung saja kesana perjalanan dimulai samudera akhirnya bisa tidur meski kadang-kadang kepalanya harus terbentur karena jalan yang rusak menjelang malam mereka berdua sampai di desa pertama kita tidur di dalam sini saja dan makan apa yang kita punya tidak usah keluar ujar iput kenapa tanya sam katanya desa ini sebagian warganya punya minyak racun makanya jangan membeli apapun di sini jawab iput minyak racun di sini bukan berarti dimasukkan ke dalam makanan tapi biasanya dioleskan ke mangkuk gelas atau makanannya langsung sebelum itu minyak racunnya ditaruh di bagian telinga kiri dan kalau mau ambil minyaknya dari telinga itu biasanya menggunakan jari manis kiri lalu dioleskan ke makanan atau mangkuk gelas siapa yang mau dituju mereka tidur dengan sangat nyenyak di dalam pickup azan subuh dari salah satu musola di desa itu membangunkan keduanya kau tunggu aku di sini jangan kemana-mana aku mau salah dulu pesan ipul setelah mereka berdua baru saja selesai mandi sambil menunggu ipul selesai sholat sam membuka-membuka lembaran alkitabnya kita langsung berangkat saja ya suara ipul langsung membuat kaget sam oh astaga maaf aku mengganggu mu ya ucap ipul tidak tidak apa-apa iya sebaiknya kita langsung berangkat saja kata sam tersenyum satu jam perjalanan mereka kembali memasuki jalanan yang sisi kanan dan kirinya hanyalah hutan samudera terlihat sangat menikmati pemandangan yang ada kau sudah lama pulang dari jawa tanya sam membuka percakapan tidak juga baru dua minggu aku kerja di sana sam nanti dua minggu lagi aku akan kembali berangkat kalau kamu aku aku juga kerja paru waktu oh dan kemudian ipul mengerem mendadak aduh jerit samudera karena kepelanya terbentur kaca ipul keluar untuk memeriksa orang yang berbaring di jalanan itu dan saat keduanya keluar mereka diserang oleh beberapa orang yang ternyata itu adalah komplotan bega sialan umpat ipul rak yah ipul berhasil melepaskan dirinya dari pegangan para bega mereka berkelahi di jalanan yang sepi tersebut tidak hanya ipul sam juga ternyata pintar rebela diri tidak beberapa lama akhirnya mereka bisa di kalahkan oleh keduanya meski kini wajah sam dan ipul nampak babak belur sialan coba saja tadi ku tabrak perjalanan dilanjutkan sehingga cerita sehingga cerita mereka akhirnya tiba di jalanan yang sudah tertutup oleh nuru atau yang biasa disebut dengan rumput liar dan semak belukar dan tidak jauh dari situ ada sebatang pohon yang lumayan besar menghalangi sepertinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan menggunakan mobil kalau kamu mau meneruskan terpaksa harus jalan kaki ujar ipul setelah membereskan barang bawaannya akhirnya mau tak mau mereka berdua harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki langkah demi langkah mereka terus maju hingga berjam-jam mereka berjalan mereka menemukan sungai yang membentang di seberang itu adalah desa deh yang kamu maksud tapi kita harus melewati sungai ini dulu ujar ipul dan sungai ini kelihatannya sedang sempurak atau naik airnya lanjut ipul dirah tidak bilang kalau akan melewati sungai terlebih dulu gumamsam kita menginap disini saja malam ini besok baru lanjut nyebrang semoga saja masih ada warga yang tinggal disana biar kita bisa meminjam sampahnya untuk menyebrang ujar ipul suara burung hantu bersaut-sautan terdengar kunang-kunang berterbangan dan suara jangkrik dibalik rebutan beredu nyaring malam itu suasananya sangat tenang hingga saat tengah malam tiba saat salah satu mereka sudah tertidur sam mendengar suara tawa cekik ikan yang sangat dekat sam membangunkan ipul karena ia takut dengan suara itu saat sam akan menanyakan sesuatu ipul langsung menutup mulut sam dan menggeleng perlahan-lahan suara tawa itu mulai terdengar menjauh wajah ipul seketika berubah panik berbeda dengan sam yang menghela nafas lega ayo bereskan barang-barangmu kita pergi dari sini sekarang juga bisik ipul kenapa her belum selesai pertanyaannya ipul sudah terlebih dulu memasukkan peralatan-peralatannya ke dalam tas mereka berjalan mengendap-endap menyusuri pinggiran sungai hingga ke hulu di sana mereka hanya duduk terdiam sambil menunggu pagi tiba namun belum lagi pagi suara tawa tadi kembali terdengar aku mau ambil wudu dulu mau sholat tahajud ujar ipul aku boleh ikut ujar sam yang juga ketakutan silahkan kalau kau memang mau tapi aku tidak punya sejadah lebih jawab ipul setelah selesai berbudu ipul meletakkan sejadahnya entah sudah benar apa tidak arah kiblatnya pada saat itu yang pasti dalam pikirannya saat itu ia ingin cepat-cepat mengusir rasa takutnya saat ipul sudah mulai khusyuk dengan sholatnya sam celingukan kiri dan kanan lalu menundukan dan mengikuti gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh ipul setelah selesai sholat ipul melanjutkan dengan mengaji namun tidak berapa lama setelah surah pertama dibacakan senter yang digunakan ipul untuk membantunya menerangi Al-Qurannya malah secara tiba-tiba mati mendadak diikuti gemuruh angin yang seperti mendadak hendak turun hujan kenapa tanya sam cemas sodakallahul azim sepertinya ada yang tidak suka aku mengaji disini mungkin mereka terganggu jawab ipul seraya merabah-rabah tasnya dan setelah Al-Qurannya dimasukkan ke dalam tas senter yang tadinya tidak mau menyala akhirnya kembali menyala meskipun masih blablip tidak karuan mereka berdua terdiam duduk menunggu pagi tak ada seorang pun diantara mereka berdua yang tertidur dan akhirnya pagi yang ditunggu-tunggu pun sudah mengusir gelap perut keduanya juga sudah sangat terasa lapar dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencari buah-buahan di sekitar karena pada saat itu hutan masih sangat lebat jadi mereka sangat mudah mencari buah-buahan ada banyak sekali buah layung dan mereka pagi itu memakan buah hasil temuannya dengan sangat lahap namun karena kebanyakan memakan buahnya sam mulai merasakan pusing di kepalanya kepalaku pusing ujar samudera kau kebanyakan makan layungnya sam bawa minum air nanti juga sembuh sendiri kata ipul menenangkan teman barunya itu mendengar perkataan ipul sam mudera meminum air sungai dengan jumlah yang sangat banyak bukan minum air segitu banyak juga sam maksudku minumnya yang sewajarnya saja tegur ipul kelihatannya tidak ada seorang pun yang ada di sekitar sini sam terpaksa kita harus berenang untuk mencapai seberang sungai ujar ipul tapi karena keadaan sam yang sudah terlalu mabuk akibat kebanyakan buah layung akhirnya ipul terpaksa harus membuat rakit dari gadang pohon pisang bangkaran atau pisang hutan setelah jadi dia meletakkan tas miliknya dan milik sam ke atas rakit sam juga disuruhnya untuk naik ke atas rakit sementara ipulah yang akan menarik rakit itu untuk sampai ke seberang sungai saat ia sudah berada di dalam air tangannya terus berpagangan pada rakit dan mencoba mendorongnya ke seberang sungai dengan penuh perjuangan akhirnya ia berhasil sampai ke seberang sungai nafasnya ngos-ngosan sam-sam kita sudah sampai di seberang ujar ipul hampir pukul 3 sore barulah samudera sadar dari mabuk buahnya tubuhnya nampak sangat lemas karena terlalu banyak muntah tapi undungnya rasa pening di kepalanya sudah agak menghilang jadi mereka bisa melanjutkan naik ke atas menuju desa kameranya mulai dinyalakan di awalan video ia memperkenalkan ipul dan juga dirinya sendiri samudera tertegun jantungnya bertegup tak stabil saat melihat banyak sekali makam-makam kecil di sana makam-makam itu tak bernama disanya pun hanya terbuat dari balokan ini ini yang dimakam yang diceritakan dirah gumam sam konon menurut cerita dulu desa ini hampir semua warganya mempunyai ilmu hitam yang menyesatkan dan anak-anak mereka dijadikan tumbal entah itu untuk pesugihan ataupun yang lainnya ujar samudera masa sih aku tidak tahu cerita itu ya kata ipul lalu setelah beberapa saat mengelilingi dan mereka makam-makam tersebut mereka berdua melanjutkan perjalanan ke arah desa dan ternyata yang dikatakan ipul memang benar kalau tempat itu bukanlah desa sungguhan rumah-rumah yang ada di sana juga sudah banyak yang kosong bahkan beberapa diantaranya sudah rata dengan tanah setelah mengelilingi tempat tersebut mereka menemukan sebuah rumah yang dihuni oleh seorang kakek tua kakek tua itu tidak bisa berbahasa Indonesia ipul dan sam sempat kewalahan dalam mengartikan perkataan si kakek tolong tanyakan kenapa banyak kuburan anak kecil di pemakaman itu pul ujar sam sembari masih memegangi kameranya katanya itu kuburan anak-anak kecil di desa ini yang dulu terserang penyakit muntah ber satu persatu anak-anak di desa meninggal karena terserang penyakit tersebut beliau bilang kalau ada salah seorang warga di sini juga yang membawa penyakit itu dari desa besar dan akhirnya menular ke semua warga terutama anak-anak mereka yang tidak mengetahui obat-obatan luar hanya bisa menunggu dan menyaksikan anak-anak mereka terserang penyakit lanjut ipul tanyakan juga apa itu ada hubungannya sama tumbal tanya sam lagi saat ipul menanyakan seperti apa yang disuruh oleh sam raut wajah si kakek nampak berubah katanya orang-orang memang meyakini seperti itu karena orang-orang itu dulunya lupa melakukan ritual sesembahan untuk makhluk di air ujar ipul menerjemahkan perkataan si kakek lalu-lalu ah aku rasa itu memang penyakit sam masuk akal kalau muntah ber makan banyak korban anak-anak karena mereka memang sensitif lagi pula orang-orang disini tidak tahu menahu soal obat potong ipul tolong tanyakan lagi pul katanya makhluk air itu buaya penunggu sungai setahun sekali akan selalu ada korban tenggelam di aliran sungai ini dan untuk penggandinya dia menginginkan sesembahan lalu apa hubungannya dengan muntah ber tanya sam lagi karena mereka lupa melakukan ritual sesembahan mungkin itu penyebabnya aku rasa tidak masuk akal kau pasti menyalahkan arti kata-kata kakek itu kan saat keduanya asik berdebat tiba-tiba kepala sam dilempari dengan sebilah kayu saat ia melihat kesekelilingnya ternyata tak jauh dari mereka ada dua orang bapak-bapak membawa senapan karena pikiran mereka berdua sudah kemana-mana akhirnya mereka berlari menuju ke arah sungai mengetahui dua bapak-bapak tadi masih mengejar mereka akhirnya tanpa pikir panjang ipul dan sam langsung terjun ke air dan segera menyebrang dengan susah payah dan meski sedikit terbawa ke hilir mereka berdua berhasil sampai di tempat awal mereka menyebrang tadi aduh kameraku basah semua begitu pun alkitabku kelusan sama bon hutangku di jawa juga basah dan sobek-sobek senter juga basah dan tidak bisa digunakan sahut ipul sam merasa menyesal sudah naikkan datang ke tempat itu ia juga mengutuk habis-habisan kepada bapak-bapak tadi yang sempat mengejar mereka tanpa tahu maksudnya alhasil mereka berdua terus berjalan mencari arah jalan mobil pickup milik ipul berada gelap gelap semakin membatasi penglihatan keduanya beberapa kali mereka hampir jatuh karena tersandung akar-akar pohon namun meski begitu keduanya enggan untuk bermalam karena menurut ipul lebih aman jika mereka terus berjalan singkat cerita dengan langkah yang sudah letih akhirnya mereka berdua berhasil sampai ke tempat pickup ipul terparkir untuk beberapa saat saja mereka pun melesat menjauhi tempat tersebut di tengah perjalanan barulah ipul menceritakan semuanya pada sam kau tahu suara ketawa itu itu suara hantu beranak atau yang dalam bahasa indonesianya kuntilanak jika suaranya terdengar dekat artinya mereka jauh dari kita tapi kalau suaranya jauh itu berarti mereka sangat dekat dengan kita makanya saat suaranya jauh tadi malam aku melarangmu untuk menegur ataupun menanyakannya karena kalau disebut mereka pasti akan langsung datang ujar ipul cantikah mereka itu pul lalu kalau mereka datang bagaimana tanya sam kata orang wajah mereka itu sangat cantik tiada tanding jika berubah jadi manusia dulu pernah ada ceritanya orang yang menikah dengan hantu itu akhirnya laki-lakinya dibunuh oleh si hantu karena berniat beristri lagi dan kalau mereka mendatangimu saat dihutan itu telermu yang akan diambil oleh mereka iiii membayangkannya saja aku sudah ngilu sam ujar ipul ah itu sih laki-lakinya yang goblok sudah punya istri cantik hantu lagi malah mau main-main sama perempuan lain mendengar perkataan sam ibu langsung memukul kepalanya dengan botol bekas air minum ipul mengantarkan sam mudra sampai masuk ke dalam bus hati-hati ya sam sampai jumpa jangan lupakan perjalanan kita ya sama itu saat kau mau buah layung ujar ipul sambil tertawa sam mudra pun ikut tertawa lalu saat menumbang mulai bernaikan ia menyerahkan alamat rumahnya yang ia tulus di kertas rokok pada ipul ini alamatku simpan ya nanti kalau ada waktu main-main ke kaltim ujar sam iya pasti doakan saja semoga tahun depan aku jadi triliunder biar bisa keliling dunia mengajakmu canda ipul seraya menjabat tangan sam mudra lalu berjalan keluar bus saat bus sudah akan jalan sam mudra membuka kacanya dan memanggil ipul pul kamu salah yang benar itu miliarder teriaknya sambil melambaikan tangan pada ipul bus semakin menjauh ia melihat ipul yang masih berdiri dan melambaikan tangannya hingga bus itu keluar terminal sam menyapu air matanya ia sangat terheru setengah jam di perjalanan sam rasa agak bosan ia mulai membuka makanan yang dibelinya tadi dan juga membaca koran yang ada di kantong belakang kursi bus di alaman pertama ada berita-berita lokal yang memberitakan tentang maling yang ketangkap dan lain-lain sampai pada alaman berikutnya sam terpenjat saat melihat sebuah berita penemuan mayat tenggelam dengan ciri-ciri yang sama persis dengan ipul jantungnya mulai bertetak tak karuan bingung takut dan merasa tidak percaya campur aduk jadi satu apa benar itu ipul seorang teman baru yang dengan sukarela menemaniku mencari desa anak itu dan cerita pun selesai ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya ambil pelajaran dari cerita di atas dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh